Hari ini aku gak belanja ke pasar, aku cuma belanja di warung sebelah Karena paksu itu jadwalnya lagi shift 2, jadi aku gak bisa ke pasar kalo malem Jadi mau gak mau daripada aku pergi ke warteg, aku pergi aja ke warung sebelah Disitu aku udah siapin lele yang udah dimarinasi Biar ada kegiatan, aku mau potong-potong dulu ini ada petai Aku beli petai ini di warung, harganya Rp 5.000, dapet 2 papan Alhamdulillah banget, walaupun cuma Rp 5.000 dan dapet 2 Dua-duanya itu gak ada yang uletan gitu guys, jadi bagus semua Alhamdulillah banget Sebenernya kalo beli petai itu menurutku untung-untungan guys Walaupun beli Rp 10.000, tapi kalo semuanya isinya ulet mah ya gimana ya sama aja kita beli ulet kan ya Nah ini tiba-tiba Kenan minta minum, terus aku suruh dia minumnya sambil duduk Terus dilanjut aku bukain semua petainya sampe habis Ngomongin soal petai, kalian tau gak sih ini petai mau aku apain? Soalnya kok belum aku spill kan dari tadi Sebelum aku spill, aku mau bikin hapa hari ini Aku mau siapin dulu, nih aku punya santen Sebenernya bukan santen, tapi ini baru kelapa yang mau kita jadiin santen Nah sambil liatin aku merah santen, dengerin ya percakapan aku sama suami Minum air putih tadi malem kan Kenan daripada jajan teh, teh apa itulah, kemasan Kita beliin aku lah lah Abis jajan sate Kenan ikut? Iya, awas bulurut Ini mie itu sih ini? Nengarep Membaginya orang merapa enak maning ya Hmm? Tadi malem aku gak enak lagi Kan tadi malem aku pengen sate ya kataku Keluar ah, sate kan jam 8an, aku keluar tuh setengah 8an Terus, biasa lah ya disitu ada teh Ani Terus, ada si Rashid gitu kan Terus aku liat dari kejauhan kok ada si Tante Terus dia berhenti yang Dia kan berhenti di tanjakan itu loh, depan nomor 1 Enggak, dia berhenti terus Ngawe-nggawe aku Ngeneng-ngeneng kan Terus aku bercanda ke Kenan Ayo kan, dipanggil Tante tuh aku bilang Dateng lah tuh aku kesono Terus dia tuh Kan bawa kresek ya Aku gak tau kalau dia habis dari belanja Terus dia tuh ngasih es krim ke Kenan Terus udahnya kan Udah tuh Aku balik lagi kan Ke pohon itu Bawah pohon Terus si Rashid gini Kok dikasih es krim katanya gitu Dan yang bingung amat jawabnya gimana Dikasih berapa? Satu Ya emang sih cuma 2 ribuan Terus aku bingung ya jawabnya ya Yaudah barengan sama Kenan gini Terus udah dia mainan sendiri jadinya Enggak minta ke Kenan Oh malah Nah udah selesai Terima kasih udah mau mendengarkan Disini tiba-tiba aku udah panasin aja Ini kukusan panci Jadi aku mau ngukus sesuatu Sebelumnya disini aku mau bersihin ingus Karena tiba-tiba aku lagi pilek Gak tau pileknya dadakan Selama aku masak Aku tiba-tiba ada pilek Kalau yang jijik Lihatnya boleh ditutup Pake tangan Terus disini aku siapin maku kecil Aku ambil telur Disini aku siapin Ada 2 telur Jadi disini tuh aku mau bikin sedikit snack booster gitu buat Kenan Disini aku pake bahan dasarnya 2 telur sama santan Aku ngikutin resep ini tuh karena pernah lewat di tiktok aku Dan karena aku penasaran jadi aku mau ricook aja deh Dan mau liat hasilnya kayak gimana cocok atau engga sama Kenan Gak pake lama Adonan yang tadi kita kukus aja selama 15-20 menit Nah lanjut ke menu utama Disini aku mau panaskan dulu minyak Terus tau-tau tiba-tiba ini telurnya udah mateng Setelah minyaknya panas Jangan lu beritaburin tepung Lalu kita masukin ikan Sebenernya disini tuh aku ada 2 kali penggorengan Cuma karena kepanjangan videonya Jadi aku skip aja Jadi 1 kali penggorengan Setelah semuanya kelar digoreng Mari kita tiriskan Dan ini dia telur yang udah aku kukus tadi Semoga Kenan suka sama snack yang aku bikin kali ini Karena gak jarang Kenan itu menolak snack yang aku bikin guys Tau-tau aku lagi nyiapin kalenan aja Disini udah siap Nyiris-nyiris ada bawang putih Bawang putih sebenernya bawang merah aja sih Kalau semua perbawangannya udah dirisin Mari kita tumis Jangan salpok disitu Aku juga ada masukin cabai Nah nanti tuh cabainya tuh aku ambil Karena mau aku bikin sambal Aku selalu bikin sambal terpisah Biar apa yang aku masak nanti itu gak pedes Jadi bisa buat makan bareng sama Kenan Kalau perbawangannya udah mateng Jangan lupa dimasukin santannya Terus kalau kurang banyak Bisa ditambahkan air Untuk pewarnanya disini aku cuma pake kunyit bubuk aja Terus kalian juga aku masukin bumbu Kayak garam, gula, dan penyedak Setelah bumbu dimasukin Jangan lupa diaduk-aduk Terus gak lama kita masukin lele yang udah kita goreng tadi Nah ini dia masterpiece-nya Mari kita keluarkan Ini dia pete yang udah kita potong di awal tadi Tinggal aduk-aduk sebentar aja Karena tahapan ini udah selesai Berilah, jadi juga masakanku kali ini Temen-temen hari ini masak apa? Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya